Literasi Al-Quran di Indonesia ini cukup tinggi, Zat. Ada di angka 66 sekian persen, gitu. Tapi dari survei tersebut juga mengatakan bahwa ada 38 persen yang belum memiliki literasi bacaan Al-Quran. Jadi ini dari, mungkin tahu tadi hurufnya, tapi secara sifat, kemudian makrot, mungkin belum maksimal gitu, Zat. Ustaz, ada tanggapan, Zat, terkait dengan ini, Zat? Iya. Kali ini kita masih tetap di pembahasan sifatul huruf ya. Sifatul huruf ya. Jadi pembahasan sifatul huruf yang belum sempurna, begitu. Masih ada beberapa pep atau beberapa sifat yang belum kita bahas. Soalnya di siang hari ini kita akan bahas satu sifat namanya sifat tafashi. Oh, sudah berlanjut nih ya, Zat? Iya. Yang kemarin terakhir kita bahas takrir. Takrir. Takrir ya. Nah, sekarang nanti kita akan bahas tafashi. Tafashi. Masih agak aneh atau sudah cukup akrab dengan istilah ini, Mas? Atau belum familiar? Sudah cukup aneh, Zat. Sudah cukup aneh. Sudah cukup aneh. Belum begitu familiar, khususnya untuk saya pribadi, Zat. Tafashi ya, Zat. Iya, tafashi namanya. Baik. Pandol Mas Kuran, Zat. Kita langsung bahas aja ya. Siap. Baik, sahabat-sahabat, kita hari ini akan membahas satu sifat yang tidak memiliki lawan. Namanya sifat tafashi. Namanya sifat tafashi. Jadi sifat tafashi ini, Mas Arief, secara lugotan atau secara bahasa itu artinya al-iqtisa, artinya meluas. Jadi meluas. Meluas. Melebar atau menyebar. Tafashi. Meluas ya, Zat. Itu secara bahasa. Ada pun secara istilah, tafashi itu adalah tersebarnya suara dan udara di keseluruhan bagian dari mulut kita ketika kita mengucapkan huruf Shin. Oh. Ya, huruf Shin. Shin. Bukan yang Shin, tapi yang Shin, yang ada titik tiganya. Ada titik tiganya. Jadi sifat ini, sifat tafashi adalah sifat yang keluar dalam bentuk menyebarnya suara dan udara ke seluruh mulut ketika kita mengucapkan huruf Shin. Shin. Nah, makanya ketika kita pelajari lebih lanjut, maka sifat tafashi ini hanya dimiliki oleh huruf Shin saja. Hanya satu ya, Zat. Hanya satu. Jadi ketika ditanya, tafashi itu dimiliki oleh huruf apa saja? Jawabannya cuma satu. Yaitu hanya huruf Shin saja. Begitu. Nah, kemudian maksudnya bagaimana sih sifat tafashi ini atau bagaimana sih yang kita sering dapati di dalam proses belajar atau membaca Al-Quran sehingga kita perlu membahas sifat ini. Jadi di dalam pengucapan masing-masing huruf, di dalam membaca Al-Quran itu harus ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Jadi setiap huruf hijaiyah yang kita baca itu harus diperhatikan dua aspek. Pokoknya setiap huruf ketika pengucapan itu harus benar dua aspek ini. Yang pertama aspek makhrojnya. Makhroj. Ya, jadi keluarnya itu dari mana itu harus tepat. Kemudian yang kedua sifatnya. Ini juga harus terpenuhi. Makhroj dan sifat ya saya? Ya, jadi dua ini setiap huruf ya pasti punya. Dan dua aspek ini harus terpenuhi ketika kita membaca masing-masing dari huruf hijaiyah. Misal, kenapa kita membahas tafashi? Huruf Shin itu seringkali orang itu membaca dengan makhroj yang tepat. Namun sifatnya belum terpenuhi dengan sempurna. Misal, orang mau baca begini. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Nah orang ketika membaca seperti itu, minash shaiton, itu secara makhroj sudah tepat. Yaitu tengah lidah yang terangkat. Kemudian ke langit-langit atas. Nah namun dia belum terpenuhi sifat tafashinya. Sehingga makanya tadi tidak terdengar seperti ada suara desisan. Kayak kurang sempurna gitu ya. Makanya. Karena dia hanya memenuhi satu aspek saja yaitu di makhrojnya. Harusnya bagaimana makhrojnya sudah tepat seperti tadi ditambah dengan sifat tafashinya. Makanya menjadi minash shaiton. Bukan minash shaiton. Nah berarti kan kurang mengalir. Nah itulah sifat tafashinya itu kenapa diperlukan untuk dibahas. Dan perlu diperhatikan ketika membaca huruf shin. Karena tadi masing-masing huruf itu harus ada dua aspek yang dipenuhi. Makhroj dan sifatnya. Dan itu selalu dibawa ya setiap kita membaca ya. Jadi itu memang kita harus benar-benar perhatian dan konsentrasi setiap huruf yang kita baca. Makanya di podcast yang sebelumnya ya. Di antara sumber-sumber kesalahan ketika kita membaca Al-Quran itu selain konsistensi. Ada juga konsistensi. Yang satu lagi apa? Konsentrasi. Nah kita makanya konsentrasi. Ini huruf shin ini harus ada dua nih yang harus diperhatikan. Makhrojnya pertengahan lidah naik. Kemudian sifatnya tafashinya juga harus terpenuhi. Itu mungkin bisa lebih maksimal lagi ketika seperti pembahasan sebelumnya. Kita menerapkan tartil itu ya setiap ya. Betul. Atau pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena kalau pelan-pelan itu tentu kita akan lebih perhatian dengan huruf yang kita baca. Beda dengan kita bacanya itu buru-buru cepat-cepat. Ya nanti sifat-sifat hurufnya tidak akan tertunaikan dengan baik. Makanya di antara cara agar kita ini bacaannya itu semakin hari semakin bagus. Berawal dari misalkan dulunya bacaannya cepat banget. Maka untuk menjadikan bacaan kita semakin bagus itu mengurangi tempo bacaannya. Jadi dilambatkan. Triknya itu ya Setia? Itu memang harusnya begitu. Melambatkan bacaannya. Misalkan nih masing-masing. Jadi kita kan punya kelemahan ya. Misalkan ada orang yang lemah di huruf to-nya. Ada orang yang lemah di huruf sot-nya. Ada mungkin lemah di a'in-nya. Bagaimana cara membenarkannya? Bacanya pelan-pelan. Nah dari situ nanti insya Allah akan lebih detail ketika kita menyimaknya. Kira-kira begitu mas. Nah untuk tafasi kita ulangi ya. Tafasi ini adalah sifat yang hanya dimiliki oleh huruf shin. Yang maksudnya adalah menyebarnya udara dan suara ke seluruh bagian mulut ketika pengucapannya. Jadi asyh. Kan menyebar tuh. Asyh. Asyh. Tidak asyh. Asyh. Tidak tertahan. Namun dia tersebar dengan sempurna. Asyh. Begitu. Untuk pembahasan kali ini mas Arief. Masya Allah luar biasa sekali ya. Sifat huruf dan apa ya Setia? Mahrot ya Setia? Doa Setia. Itu harus selalu kita bawa ketika membaca Al-Quran gitu ya. Saya jadi terpikir nih Setia. Faktor mohon maaf faktor kesehatan gitu. Misalnya kayak saya giginya kurang rata gitu kan. Itu sebetulnya mempengaruhi gak Setia? Untuk ketika di masroj atau tadi sifat-sifat huruf gitu ketika pengucapannya Setia? Itu sedikit banyak tentu berpengaruh ya. Pengaruh ya. Tentu berpengaruh. Misal saja antara huruf ta dan huruf dal. Itu kan di belakang gigi seri atas. Di situ kan. Gigi seri atas. Nah pangkalnya berarti paling atas. Mepet dengan gusinya. Itu kalau di sini gak ada giginya ya. Susah. Oh. Begitu. Misalkan huruf-huruf apa ya. Intinya yang ketika tadi dibahasanya tentang gigi ya. Huruf-huruf yang di situ memang harus terkena dengan gigi. Ya maka tentu akan lebih apa ya. Tingkat kesempurnaannya berkurang dibanding dengan orang yang masih giginya lengkap. Terus bagaimana set nanti tips atau triknya? Ya tipsnya saya pernah punya kawan. Kawan saya ini kuliah di Universitas Islam Madinah ya. Setelah kena talaki-talaki Al-Quran. Nah beliau talaki di salah satu tiang di Masjid Nabawi bersama dengan Syekh begitu. Beliau mempunyai kelemahan di huruf W. Huruf W setelah to ya. Nah di situ. Beliau ketika mengucapkan huruf W itu selalu keluar udaranya dengan banyak. Jadi ada aliran udaranya itu terlalu banyak. Padahal huruf W itu kan dia mempunyai sifat yang harusnya udara itu tertahan. Nah beliau setiap mengucapkan itu maka ditegur terus sama gurunya. Ditegur terus, ditegur terus. Akhirnya kemudian dia mengatakan Syekh seperti ini bentuk gigi saya. Memang tidak rata ya. Jadi apa ya. Pokoknya tidak rata lah permukaan giginya ya. Nah kemudian sama Syekh disarankan operasi gigi. Jadi maksudnya suruh benerin ya. Suruh benerin posisinya. Mungkin maksudnya tidak harus operasi juga ya. Tapi bisa dengan memasang apalah. Disesuaikan. Pokoknya disesuaikan. Diratakan begitu. Nah bagaimana kalau kita menghadapi jamaah yang begitu atau kita sendiri punya permasalahan di gigi ya. Ya kalau kita bisa memperbaiki bentuk atau apa istilahnya lokasi susunan gigi kita ya itu lebih bagus ya. Tapi kalau memang tidak bisa ya karena satu dan lain hal ya kita berusaha semik semual mungkin dengan kekurangan kita itu membaca dengan sempurna. Kok sudah kita usahakan semaksimal mungkin sudah latihan ini itu. Tapi kalau tetap belum bisa ya bagaimana lagi. Yang penting kita sudah benar-benar berusaha. Tidak kemudian menyerah di awal. Ah ini yang penting. Kan banyak yang gitu ya. Ini menyerah di awal ini penyakit ini. Bukan hanya masalah bentuk gigi dan susunan. Bahkan termasuk juga masalah usia. Maksudnya itu menyerah di awal itu yang kadang menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Masya Allah. Berarti pada ininya ya boleh jadi setiap orang pasti akan ada kekurangan ya. Pasti itu mesti ada. Sesempurna giginya pun ternyata tadi ada kelemahan di beberapa huruf gitu ya. Yang penting berarti niat dan semangatnya ya. Usahanya itu dilihat itu disitu. Ada yang giginya komplit tapi lidahnya agak pendek. Ada kan yang gitu ya. Jadi sampai ke dalut itu gak nyampe tuh. Huruf depan itu agak susah. Kemudian ada juga yang lidahnya sudah proporsional. Giginya sudah rapi. Nafasnya pendek. Wah Masya Allah. Gitu kan ada yang satu ayat itu ada yang satu kali nafas selesai. Ada yang sepuluh kali nafas. Harus kemudian dia tersengal-sengal dulu. Ya ada yang kayak gitu. Masya Allah. Yang penting pokoknya lanjut aja terus ya Zed ya. Sambil memperbaiki pelan-pelan gitu ya Zed. Kalau kita merujuk ke hadith. Itu kan yang diberi pahala oleh Allah SWT bukan hanya yang lancar kan. Makanya dan ini kan sering diputar di apa jeda di radio kita. Ya betul. Rasulullah yang baca Al-Quran yang baca Al-Quran yang lancar maka dia bersama malaikat yang mulia. Kemudian orang yang gak lancar bagaimana? Jangan insecure. Nah disana ada hiburan, ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Para yang baca Al-Quran masih terbata-bata. Dia kesulitan di dalam membacanya. Maka dia akan mendapatkan dua pahala. Jadi dia akan tetap. Pahala dua ini maksudnya adalah pahala usaha dia. Usaha itu dihitung. Dia usaha benar-benar mengeja huruf demi huruf. Mengerahkan fikirannya, konsentrasi matanya. Lidahnya berusaha untuk menggerak-gerakkan untuk membaca huruf demi huruf. Usaha itu dinilai oleh Allah. Kemudian yang berikutnya juga ayat yang dia baca itu juga mengandung pahala yang besar buat dia. Masya Allah. Intinya tidak ada kesempatan untuk menyerah itu saja. Yang baik dapat panggungannya, kesempatan yang tidak pun juga ada tempatnya. Ada balasannya gitu ya. Ada kabar gembiranya. Tidak ada kata untuk menyerah belajar Al-Quran. Tidak ada. Harusnya tidak ada. Masya Allah. Ada lagi terkait dengan tema kita hari ini. Tafas si tadi ya. Iya, Tafas si. Ini perlu diperhatikan tadi. Jadi ketika kita mengucapkan huruf siin. Yang makharatnya adalah tengah lidah terangkat. Nah itu jangan hanya mencukupkan di situ saja. Tapi harus ada sifat dari huruf siin tersebut. Yaitu tadi menyebarnya udara dan suara ke seluruh mulut. Ini perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai makharatnya benar, sifatnya belum terpenuhi. Namun juga jangan sampai sifatnya saja makharatnya tidak tepat. Misalkan makharatnya tidak tepat itu huruf siin terbaca huruf siin. Itu kan sangat fatal ya. Misalkan baca. Ayat yang sangat masyur ya. Dipakai di mukadimah-mukadimah biasanya. Diceramah-ceramah. Itu kan ayatnya. Apabila kalian bersyukur. Pasti akan aku tambah nikmat kepada kalian. Sementara kalau kita kemudian membacanya pakai sin. Laing sakartum. Sakartum. Jadi kan sakartum. Dia baca Laing sakartum. Yang betul sya ya. Kemudian dibacanya Laing sakartum la'zi dan ne'kum. Maka artinya kalau kamu ini mabuk teler. Masya Allah. Begitu. Berubah. Berubah. Maka akan aku tambah nikmat. Ya kan. Jadi satu huruf itu benar-benar harus perhatikan. Jangan sampai tertukar dengan huruf yang lain. Masya Allah. Ini relate dengan pembahasan kita yang huruf sin ya. Begitu. Nah begitu Mas Arief untuk pembahasan kita. Untuk yang tafasi ya. Khususnya di sifat di huruf sin ini. Masya Allah. Baik. Jazakumullah heran Ustaz. Untuk pengantarnya pada kesempatan siang hari ini. Terkait dengan huruf tafasi ya Ustaz. Sifat tafasi. Sifat tafasi. Urufnya adalah sin. Yang ada titik tiganya. Tiganya betul. Baik. Kita lanjutkan Ustaz. Untuk kita menyimak bacaan dari sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah sudah ada beberapa Ustaz yang masuk ya. Sudah ada yang masuk. Kita mulai putarkan nih Ustaz. Boleh. Silahkan. Baik. Untuk segmen kita kali ini. Kita ada di surat. Al-A'raf ya. Al-A'raf Ustaz ya. Ayatnya 171 sampai 178 nih Ustaz. Silahkan. Baik. Kita awali yang pertama terlebih dahulu. Ada dari Ummu Al-Fiyana ini Ustaz. Ada di Jepara Ustaz. Baik. Silahkan. Umu Al-Fiyana perhatikan di Ka'anahu ya. Ka'anahu. Di situ ada Hu. Namanya ini Matsilah. Dan bertemu dengan huruf Dho. Ya. Dullatun. Ketika H seperti ini bertemu dengan huruf Selain Hamzah. Maka ini dibacanya cukup dua harokat saja. Nah. Tadi belum baca Ka'anahu. Hu-nya kepanjangan. Oh. Ya. Harusnya cukup dua. Tadi belum bacanya. Ka'anahu. Dullatun. Itu kan sudah kepanjangan. Ya. Cukup. Wa'idhna taqonal jabal fawqahum ka'anahu dullatun. Begitu. Tidak perlu. Ka'anahu. Wah itu sudah terlalu panjang. Ya. Jadi cukup dua harokat saja. Lanjut. Baik. Stop lagi. Nah disini kurang sempurna di sifat lean. Ini sifat yang pernah kita bahas ya mas ya. Ya. Sifat lean. Di. Ah sudah belum ya. Belum ya. Sifat lean. Waktu itu pernah kol-kolah ya. Sebelum kol-kolah seperti ya. Ya. Nah. Sifat lean ini. Oh barangkali mungkin bukan yang pas di podcast yang malam. Pas ini ya. Pas sendiri. Sebelum format baru. Ya mungkin. Ya. Di lean itu adalah ketika ada ya sukun atau wawu sukun sebelumnya fathah. Nah disini ada di atayinakum. Nah tadi umul fianam bacanya dengan atayinakum. Jadi masih kurang sempurna di i-nya ya. Seharusnya. Atayinakum. Bukan atayinakum. Jadi jangan sampai menjadi e. Tapi sempurna kan menjadi i. Begini ya. Baik. Lanjut. Di sini juga inna-nya sedikit kemanjangan. Ya harusnya inna dan kunna. Ini sama-sama doha rokat. Ya tadi inna-nya sedikit lebih panjang ya. Harusnya sama doha rokat. Jadi. Sama. Jangan. Inna kunna an. Ya itu kan sudah. Harusnya sama. Kadarnya doha rokat. Nah tadi yang pertama dipanjarnya lebih dari doha rokat. Ya. Lanjut. Nah disini yang kurang sempurna di kobe lu. Ya untuk pantulannya di huruf ba. Itu masih kurang sedikit. Apa ya. Jelas ya ibu ya. Jadi miung kobe lu. Jangan miung kobe lu. Kobe lu. Itu kan belum terpantulkan kan. Kobe lu itu kan belum ada pantulannya kan. Pantulkan kobe lu. Kobe lu. Jadi harus jelas pantulannya. Baik. Lanjut. Nah disini umul al-fiyyena perhatikan di ayatina ya. A nya panjang. Ia nya juga panjang. Jadi jangan sampai terbaca. Panjang kan. Sama-sama panjang dua harokat. Jangan lebih pendek. Karena itu sama-sama dua harokat. Sekarang. Sekarang. Jangan salak minhaa fa adba'ahu. Fa adba'ahu shayyatonu fa kana minal guudin. Walau shi'na la rufa'naahu biha. Walakinna hu ahlata ilal ardi. Wa attab'ahu bahwa. Fa masaluhu ka masalul kalbi'in tahmil alaihi yalhas. Aw tadrukhu yalhas. Zalika masalul qawmi alladhina kazzabu di ayatina. Fa qususil qusoso la'allahu fiyatafakkaru. Nah disini di fa qususil qusoso. Nah untuk yang qusoso. So yang kedua keseret tadi mas Arif. Kalau dicermati. Jadi seperti. Fa qususil qusoso la'allahu fiyatafakkaru. So nya harusnya kan pendek. Ya tadi kan karena qusoso. Nah itu kan sudah ketambahan suara ya. Jadi kayak keseret kan jadi panjang. Seharusnya gini. Fa qususil qusoso la'allahu fiyatafakkaru. Fa qususil qusoso la'allahu fiyatafakkaru. Itu kan masih sudah panjang kayak gitu. Ya udah siap pendek saja ibu disitu ya. Ya terus. Ya stop. Nah disini perhatikan di masalah nil. Ya tadi ibu membacanya jadi dengan masalah nil. Ada tasdidnya. Jadi tidak perlu ditahan. Langsung saja masalah nil. Ya jadi tidak perlu ditahan dulu. Kemudian di wa anfusahum kanu. Nah ini saya sering singgung. Dan juga sering sampaikan ke peserta semuanya. Apa namanya peserta talaki di bas ini. Jadi kanu. Pokoknya setiap ada dua mat yang beriringan. Ini kan dua mat beriringan ini. Kanu. Sama-sama panjang. Itu hampir mesti sering banget kita dapati mat yang kedua itu terbaca pendek. Makanya disini kan tadi belum juga seperti itu. Harusnya kan. Wa anfusahum kanu yawlimun. Terbaca tadi kanu yawlimun. Nunya kan beda kan. Harusnya kan panjang. Dan ini memang kesalahan yang benar-benar sering kita dapati. Makanya saya ketia nyemak setoran atau apa itu. Kalau ada mat beriringan ini saya udah tungguin tuh. Saya udah tungguin. Oh ternyata ya. Kalau memang dia bacanya tepat berarti dia cermat. Dia memang hafalnya tuh teliti. Namun terbiasanya. Biasanya disini dibaca dengan dipendekkan yang kedua. Baik. Ya Masya Allah ya. Umu Alfiana di Jepara. Menjadi beserta kita di kesempatan siang hari ini. Untuk koreksinya tadi Umu ya. Tadi di awal-awal ya. Tadi di masalah lin ya. Taina yang kurang sempurna. Tadi juga di bawah-awal tadi linnya hampir semuanya begitu. Umu ya harus diperhatikan. Kemudian di mana lagi tadi kesalahannya. Terseret tadi ya. Di kososo ya bawah-bawah tadi. Kemudian kanu yang harusnya panjang terbaca pendek. Dan juga masalah nil juga tadi. Yang intinya semoga yang di koreksi tadi bisa dipahami dengan baik. Dan bisa dipraktekkan ya. Karena jangan sampai yang kita sudah setorkan. Dan ternyata disitu masih ada kesalahan. Kita biarkan begitu saja. Harus kemudian ada usaha untuk kita perbaiki. Baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan dan keistikmahan dalam belajar Al-Quran. Amin. Ya Rabbul Alamin. Terima kasih banyak untuk Umu Al-Fiyana di Jepara. Terus tetap kita tunggu juga ya. Setiap pekannya ya. Belum termasuk yang rajin ini. Masya Allah. Sering ya. Termasuk yang selalu ngirim. Kita lanjutkan terlebih dahulu nih Seth. Baik. Masih ada ya. Masya Allah. Ada Umu Fa'e sini Seth. Ada di Tawang Mangu. Ya. Di Tawang Mangu. Tawang Mangunya. Yang Tawang Mangu Karanganyar apa mana? Iya. Karanganyar. Lereng Gunung Lawu. Masya Allah. Baik. Siap. Kita dengar terlebih dahulu Seth. Sedangkan. A'udzubillahimina shaytanir rajin. Wa idna tako'nal jabalafawkahum ka'annahu zullatu wa zonnu annahu waki'um bihim. Khudu ma'ataynakum bi kuwati wadkuru ma'fihi la'alakum tattaqun. Wa id akhada rabbuka min bani adama min zuhurihim. Min zuhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim. Ya. Stop. Ya. Sama kesalahannya dengan tadi Ibu Pujianti ya. Umu Fa'ez ya. Di zurriyatahum. Terbaca zurriyatahum. Jadi untuk huruf Yanya tidak semurna untuk tasdidnya Umu ya. Perhatikan di situ. Nah terus. Alastubi rabbikum. Kholubala shahidakna an takulu yaumal kiyamati innakunna an hadha ghafilin. Au ta'kulu innama ashroka aba'una min qobl. Aba'una min qobl. Wa kunna durriyatan min ba'dihim. Ya stop. Sama lagi Umu ya di zurriyatan harusnya zurriyatan. Ro'nya tasdid. Ya'nya juga tasdid. Dan sebelumnya di wa kunna annya kurang lama lagi Umu ya. Jadi ditahan lebih lama lagi untuk gunahnya. Untuk non-tasdidnya. Wa kunna. Jangan terlalu cepat. Wa kunna. Jadi masih belum sempurna untuk gunahnya. Ya ditahan lebih lama lagi. Wa kunna durriyatan min ba'dihim. Ya terus. Afatuh likuna bima fa'alal mubatilun. Wa kadhalika nufassilul ayati wala'allahum yarji'un. Wa j'lu'alayhim naba'alladhi adaynahu ayatina. Adaynahu ayatina. Fa'ansalaho minhaa fa'adbahahu shaitonu fa'adbahahu shaitonu fa'kana minal awawin. Walau shikna larofa'nahu biha walakinna hu akhlad ilal ardi. Akhlad ilal ardi wat taba'ahawah. Fa'ma thaluhu ka'ma thalil kalbi intakhmil alaihi yalhad. In takhmil alaihi yalhad awtad rukhu yalhad. Ya stop dulu. Umu Faiz berarti kan di fa'ma thaluhu ka'ma thalil kalbi. Di situ tadi. Untuk ka'ma thalil itu ada dalam sukunnya tadi tidak begitu jelas. Seperti ka'ma thali begitu saja. Harusnya kan ka'ma thalil kalbi. Kemudian di yalhad. Ya dua kali yalhad. Yang pertama di intah mil alaihi yalhad. Kemudian awtad rukhu yalhad. Nah yalhad yang pertama tuh ha'nya sudah bagus. Ada pun yang kedua. Yalhad yang kedua itu lebih ke ha'. Sehingga tadi terbaca seperti yalhad. Harusnya kan yalhad. Ya itu secara makhluk kan sudah berbeda kan. Kalau ha' itu berada di tenggorokan paling bawah. Kalau ha' itu berada di tenggorokan tengah. Ini termasuk yang tadi kita bahas. Setiap huruf makhluknya harus tepat. Begitu. Tariqa masalul qawmi alladhina kadzabu bi ayatina. Faka susil qososola allahum yatafakkarun. Sa'a masalanil qawmi alladhina kadzabu bi ayatina. Wa'anfusahum kanu yaklimu. Ma'iyyah dillahu fahuwa muhtadi wa ma'iyyut lilfa'ula. Ikahumul khosirun. Ya masya Allah umum Faiz yang ada di Tawang Mangu lahirin gunung lawu. Kalau kita ada di bacaan beliau tadi. Kesalahan misalkan tadi di zuriyyatahum. Berarti ini kesalahan di konsentrasi. Betul ya. Sementara di yalhad. Yang kedua terbaca yalhad. Itu berarti kesalahan di kurang konsistensi. Jadi memang betul kan. Bahwa sumber kesalahan di dalam baca Al-Quran itu tadi. Kurangnya konsentrasi dan kurangnya konsistensi. Ini terbukti di sini tadi ya. Duryyatahum itu kan gak konsen. Yaknya tidak konsen sehingga ya tasjidnya tidak begitu terlihat barangkali. Nah di yalhad pertama bisa. Yang kedua kok salah. Berarti kan kurang konsisten. Masya Allah. Jadi dua hal ini memang perlu dihini. Itu sangat urgent ya. Menjadi apa ya. Bener-bener menjadi bekal yang harus dibawa setiap ketika membaca Al-Quran. Yang harus diperhatikan ya tadi ya. Masya Allah. Baik barakalafiq wa jazakillahu khairan untuk Ummu Faiz. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan istiquman di dalam belajar Al-Quran. Amin. Ya Rabbul Alamin. Terima kasih banyak Ummu Faiz di Tawang Mangu. Yang sudah ikut serta di kegiatan kita di siang hari ini. Baik. Masya Allah. Ini terkait dengan belajar membaca Al-Quran. Ini saya jadi teringat dengan informasi atau satu survei dari Kementerian Agama ini. Masya Allah. Menarik ini. Ini jadi kalau dikatakan di webnya Kementerian Agama ini nanti insya Allah linknya kita sertakan ya. Nanti kalau sahabat ingin membaca. Di bawah ini ya. Di kolom diskusi nanti. Ini untuk literasi Al-Quran di Indonesia ini cukup tinggi. Ada di angka 66 sekian persen gitu. Tapi dari survei tersebut juga mengatakan bahwa ada 38 persen yang belum memiliki literasi bacaan Al-Quran. Boleh jadi ini dari mungkin tahu tadi hurufnya tapi secara sifat kemudian makrot. Mungkin belum maksimal gitu Ustaz. Ustaz ada tanggapan Ustaz terkait dengan ini Ustaz? Ya tentu yang pertama kita gembira ya dengan jumlah kaum muslimin yang menjadi mayoritas di negara kita. Bahkan 85 persennya. Kemudian kita juga gembira dengan ternyata survei bahwasannya literasi terhadap Al-Quran. Berarti kan maksudnya itu orang yang membaca Al-Quran itu ternyata cukup banyak. Namun ternyata di sisi lain mengebedakan, di sisi lain cukup menyedihkan. Karena dari sekian 60 persen hanya 30 persen. Berarti sekitar separuhnya. Separuhnya itu belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah ini fenomena seperti ini tentu bagi kita lembaga-lembaga atau media-media kaum muslimin seperti ini. Ini harusnya ketrigger ya untuk kemudian menyediakan fasilitas. Kemudian mempersembahkan program-program untuk memfasilitasi mereka untuk membaca Al-Quran. Barangkali di antara kenapa mereka itu belum bisa baca Al-Quran. Ya tentu yang pertama kemauan untuk belajar. Kemauan untuk membuka, mempelajari kitab yang Allah SWT turunkan sebagai pedoman. Itu yang pertama kemauan tentu saja. Nah kemauan ini juga menjadi trigger juga harus ya dari media-media seperti ini. Lembaga-lembaga. Ini untuk kemudian mengingatkan kaum muslimin untuk membaca Al-Quran. Nah kemudian yang kedua. Yang pertama mungkin kemauan mungkin belum tergali. Yang kedua adalah mungkin tidak adanya guru atau tidak adanya istilahnya itu forum atau halakoh atau kemudian tempat untuk mereka belajar. Barangkali mungkin di satu daerah memang di situ rata-rata gak bisa baca Quran. Sehingga mereka mau belajar kemana begitu. Makanya sebagai lembaga media-media Islam itu sebisa mungkin menyediakan fasilitas kepada mereka untuk belajar Al-Quran. Begitu. Jadi kita tawarkan kepada mereka untuk kembali membuka kitab dari Allah SWT. Jadi kitab ini bukan sebarangan. Al-Quran kita baca manfaatnya sangat besar. Makanya barangkali mereka tidak ada tempat yang fasilitasi mereka untuk belajar. Masya Allah. Jadi dari apa yang disampaikan Ustaz ternyata juga linear dengan apa yang disarankan di artikel ini. Tadi salah duanya tersebut Ustaz. Oh begitu. Pertama terkena dengan media. Oh media. Media yang menyajikan konten-konten belajar Al-Quran itu ternyata didorong. Ya didorong dari Kementerian Agama gitu Ustaz. Yang kedua tadi ternyata betul ada tempat yang tidak ada istilahnya lembaga atau tempat yang untuk belajar Al-Quran gitu. Tapi misalnya toh ada pun ini juga disarankan da'i kemudian asatid itu juga ikut mengajar begitu untuk literasinya biar meningkat lagi. Jadi alhamdulillah sekali insya Allah kontennya kita insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua ini. Insya Allah. Insya Allah. Dan ini terkait dengan tempat pun juga alhamdulillah di bus ini juga ada ya Ustaz ya untuk belajar offline-nya ya Ustaz. Ada di Kriya Quran Tartila nanti untuk informasinya tanya-tanya boleh nanti kita sertakan nomornya insya Allah Ustaz ya. Itu Tartila itu dimana saja sih mas? Barangkali ada kota-kota yang sudah ada. Alhamdulillah kalau kampusnya insya Allah ada 8 Ustaz. Oh Masya Allah. Di Salatiga sendiri? Di tiga kota kabupaten. Ada Salatiga kemudian ada kabupaten Semarang sama satunya Kudus. Oh Masya Allah. Nanti kalau untuk teman-teman yang masih belum terjangkau secara offline nanti bisa ikut dulu di Youtube-nya bus atau di radio insya Allah. Kalau di radio live-nya setiap selasa malam dan Rabu siang insya Allah ya Ustaz ya. Kalau untuk kontennya di Youtube nanti insya Allah kita rilis setiap hari Rabu sore jam 4 insya Allah. Masya Allah. Ini berarti literasinya tinggi tapi mungkin tadi ya Ustaz ya terkait dengan benar bacaannya ya Ustaz yang masih dikorek. Kualitasnya ya Ustaz. Kualitasnya ya Ustaz. Masya Allah. Ini semoga bermanfaat ini untuk teman-teman semua ini. Insya Allah. Pesan atau closing statement? Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmat Allah SWT. Tadi tentang suruh fayt tadi ya. Saya jadi teringat firman Allah SWT. Jadi dulu Rasulullah itu pernah mengadu kepada Allah SWT aduannya ini sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi ketika aduan Rasulullah itu diabadikan dalam Al-Quran berarti yang diadukan ini bukan sesuatu yang ringan. Jadi sesuatu yang besar. Apa isi aduannya? Isi aduannya adalah Ya Rabbi inna qawmittakhadu hadhal Qur'ana mahjurah. Wahai Tuhanku sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Jadi sesuatu yang tidak dianggap begitu ya. Tidak dibaca. Tidak didengarkan. Tidak dijadikan sarana untuk mencari petunjuk. Artinya Al-Quran benar-benar ditinggalkan. Padahal ini Rasul dulu 1400 tahun yang lalu. Oke lah mungkin ayat ini berkenaan tentang orang-orang kafir Quraish. Yang mereka memang tidak mau menenggarkan Al-Quran. Namun kalau ayat ini untuk orang-orang Quraish sepertinya ada sisi wajarnya. Karena orang-orang musyrikin, orang-orang kafir tentu tidak mau menenggarkan Al-Quran. Namun rasa-rasanya kalau ayat itu kemudian kita tarik ke zaman sekarang seolah-olah itu menghantam kita semua. Begitu ya. Betapa apa namanya sekarang itu kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sangat sedikit sekali dari 24 jam yang disediakan oleh Allah. Ini kalau kita mau ditanya ini, mana Quran sama HP yang lebih lama kita pegang? HP mungkin saya tekan ya. Maksudnya ada yang beralasan, kok HP ada Al-Qurannya? Iya ada tapi skip. Tidak kemudian kita buka. Artinya kalau kita mau meranungi ayat ini, seolah-olah ayat ini itu benar-benar ditujukan kepada kita. Sedikit sekali interaksi kita dengan Al-Quran. Tipis-tipis sekali saja kadang tidak. Kadang sehari saja tidak membaca Al-Quran. Kadang mungkin berlarut-larut tidak membaca Al-Quran. Sementara kita kemudian mengaku cinta Allah SWT. Namun kenapa kemudian kita tidak membaca pesan-pesannya. Ya barangkali itu saja Mas Arief. Semoga podcast kita siang hari ini memberikan manfaat ya. Amin, amin. Untuk kaum muslimin dan tentu saja untuk sahabat-sahabat dimanapun berada. Baik. Jazakumullah khairan sahabat untuk kesempatan siang hari ini. Takon, kalaki online.